Dari Kota Mabaku saya mengucapkan salam, kita berdoa, tolonglah ya Tuhan, amin. Saya membaca dalam kejadian fasal 4 pada ayatnya yang ke-9, firman Tuhan kepada Kain, di mana habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Saudara-saudara pembacaan kita ada dalam cerita bagaimana Kain tidak suka atau menjadi iri karena persembahan habel diterima oleh Tuhan, sementara persembahan Kain tidak. Dan karena itu kemudian dia membunuh adiknya habel. Ketika Tuhan meminta pertanggung jawabkan kepada Kain, dia katakan dia tidak tahu. Artinya dia mengelak. Saudara-saudara manusia cenderung mengelak dari tanggung jawabnya. Cenderung mengelak dari perbuatan-perbuatan salah dan dosa yang dia lakukan. Mari kita belajar dari peristiwa ini untuk berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan lari dari apa yang harus kita terima sebagai konsekuensi dari sebuah perbuatan kita. Kita berdoa. Biarlah kami berani untuk menghadapi dampak dari perbuatan kami. Dalam nama Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.